Salah satu korban dugaan keracunan satu keluarga di Bekasi yang masih berumur 5 tahun, kondisinya mulai membaik setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang. RN sempat mendapat perawatan intensif di RSUD Bantar Gebang sejak Kamis lalu, setelah sempat mengalami muntah. Kini kondisi sang anak berangsur membaik. KPAD Kota Bekasi juga akan memberikan pendampingan psikologi dan psikososial kepada sang anak. Penting adalah bagaimana ketika anak ini pulang, anak ini tidak mengalami trauma. Dan anak ini bisa mendapatkan tempat untuk tumbuh kembangnya dan mendapatkan keluarga yang lebih baik nantinya. Dan penting buat kita nanti bahwa keluarga yang akan merawat akan kita asesmen. Kita tidak mau anak ini dirawat hanya mungkin karena ada hubungan keluarga yang dekatan dia bisa dirawat. Tapi kita akan asesmen walaupun itu keluarga dekatan sekalipun. Usai tiba di kampung halaman, tiga orang korban meninggal akibat keracunan di Kota Bekasi disalatkan di Masjid Kampung Sudimampir, Cianjur, Jawa Barat. Ketiga korban yang merupakan ibu dan dua anaknya kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum. Saudara polisi masih menelusuri kasus sekeluarga keracunan di Bekasi, Jawa Barat yang menewaskan tiga orang. Tetangga korban mengaku sempat bertemu korban dalam kondisi sehat sebelum insiden terjadi. Penyebab tewasnya satu keluarga di Bandar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang diduga keracunan di dalam rumah masih menjadi misteri. Salah satu saksi yang juga tetangga korban, Ami, mengaku sempat bertemu korban dan keluarganya yang kala itu dalam kondisi sehat untuk menyaksikan televisi di rumah saksi. Usai menyaksikan televisi bersama, korban pamit pulang karena mengaku akan dijemput suaminya. Pengen nonton, sekeluarga di sini nonton sampai jam lima. Itu tanggal sebelas, sebelum kejadiannya ya? Belum, bagi orang baru sehat bahagia, bahagia. Terus udah selesai bola, dia bilang sama ibu pamit. Dia memanggil sama ibu, mak, saya mau pulang nanti malam dijemput bapaknya, dijemput suaminya. Dijemput malam, saya pamit ya ibu, takut ibu keilangan katanya. Saya pamit dulu, nanti pulang malam ada yang ngejemput suami. Hingga kini kasus tewasnya tiga anggota keluarga yang diduga keracunan masih didalami. Polisi juga masih mencari suami korban yang belum diketahui keberadaannya. Tim Liputan, Kompas TV.